Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawala'ama ba'at Ayatul Abah Rahimani Warahimakumullah Para santri sekalian Kelas 7A, 7B, dan 7C Madrasa Salafia Wusto Pondo Alukuwah Yang semoga dirahmati Allah SWT Dengan mengharap taufik Dan kemudahan dari Allah SWT Marilah kita lanjutkan Belajar bersama kita Mempelajari ilmu Sorob Kita masih Mempelajari Tentang tasrib Istilahi Tentang tasrib istilahi Tasrib secara mendatar Atau horizontal Fi'el sulasi mujarot Fi'el yang aslinya Tiga huruf Kita masih mempelajari Ya ini bab yang pertama Ya Bab yang pertama Kamu Fa'ala Yaf'ulu Ya Alhamdulillah Pada pertemuan yang lalu Kita sudah mempelajari Berapa fi'el mas? Tiga fi'el Tiga kata kerja Tiga kata kerja Yang mengikuti Wazan Yang mengikuti Timbangan Atau mengikuti Pola Ya Cetakan dari Bab pertama Fa'ala Yaf'ulu Apa kemarin mas? Fi'elnya Yang pertama apa mas? Nasoro Ya betul Apa artinya mas? Nasoro Telah Menolong Ya Nasoro yang suruh Yang pertama Nasoro yang suruh Nasoro artinya telah Menolong Kemudian yang kedua apa mas? Yang kedua Iya betul Dahola Apanya dahola Telah Masuk Iya betul Kemudian yang terakhir kemarin Kita pelajari kemana mas? Khoroja Telah Keluar Ya Baik Jadi Kita sudah mempelajari Alhamdulillah Sudah mempelajari Tasripan dari Tiga fi'el ya mas ya Nasoro Kemudian Kemudian Dakhola Kemudian apa? Khoroja Ya Maka Insya Allah Pada kesempatan Pagi yang Berbahagia ini Akan kita lanjutkan Ya ini apa? Fi'el yang nomor 4 mas Fi'el nomor 4 Apa itu mas? Kataba Ya Silahkan dibuka Ya file-nya Ya Ya Kataba ya mas ya Yang nomor 4 ya Yang bawah itu ya Kataba Baik Ya Jadi Kataba ini mas Kataba ini adalah Contoh Fi'el yang keempat Yang mengikuti Wazan Fa'alayafulu Artinya apa Ustadz? Artinya Nanti ketika Antum Ya Toh Diminta untuk Mentasrib Fi'el kataba Fi'el tasrib Kataba Secara Istilah Maka nanti Antum harus ingat Wazannya dari apa? Fa'alayafulu Sampai apa? Mif'alun Yang paling atas sendiri itu Itu kan namanya Wazan Ya Cetakannya Berarti nanti apa? Fi'el-fi'el yang masuk Bab itu Nanti cetakannya harus mengikuti Ya Gitu ya mas ya? Bisa dipahami ya mas ya? Baik Ya Ya seperti biasa Mari kita bersama-sama Mentasrib Mentasrib Secara istilah Dari Fi'el yang keempat ini Kataba Ya Ingat ya Nanti yang nomor 8 Nanti dua kali ya mas ya Ya kemarin Ketika antum Menyetorkan tugas Setoran Hapalan Beberapa santri Ada yang Masih Setorannya baru sekali Nah Itu kurang tepat ya mas ya Jadi nomor 8 Itu nanti setorannya dua kali ya Baik Yuk Siap ya Ya Semuanya bunyi ya mas ya Ya Wahid Isnen Salasa Katabayaktubukatban Disitu ada dua ya Ada katban Ada kitabatan Dua-duanya Boleh dipakai Kita ambil yang gampang aja ya mas Yang katban ya Baik Kita ulangi lagi Wahid Isnen Salasa Katabayaktubukatban Katibun Maktubun Uktub Lataktub Maktabun Maktabun Miktabun Ya Baik Supaya Supaya Tambah hafal ya Mari kita ulangi lagi Kita ulangi lagi Tasiripannya Ya sambil apa Ya sambil Dilakukan gak apa-apa Karena ini bukan nyanyian ya Supaya apa kita gampang Mengapalkannya ya Ya Wahid Isnen Salasa Katabayaktubukatban Katibun Maktubun Uktub Lataktub Maktabun Maktabun Miktabun Ya Baik ya Sekarang kita lanjutkan Mentasrip Kataba Lengkap Sama artinya Ya Lengkap Sama Artinya Nanti Khusus yang nomor Delapan Ya Dua kali Ya Ustaz ingatkan kembali Biar tambah hafal Nanti yang pertama Maktabun yang pertama Kita artikan Waktu menulis Sama tempat menulis Kemudian yang Maktabun yang kedua Kita artikan Tulisan Ya Siap ya mas Ya Semuanya harus bunyi Ingat ya Semuanya harus bunyi Ya Biar lancar Biar lesannya lancar Wahid Isnaen Salasa Kataban Telah menulis Yaktubu Sedang atau akan menulis Kataban Tulisan Katibun Yang menulis Maktubun Yang ditulis Uktub Tulislah Lataktub Jangan menulis Maktabun Waktu menulis Tempat menulis Maktabun Tulisan Miktabun Alat menulis Ya Mungkin para santri Sudah pernah Belajar bahasa Arab Sebelumnya ya Apa bahasa Arabnya Meja mas Apa bahasa Arabnya Meja mas Maktabun Ya betul Maktabun Kenapa Bahasa Arabnya Meja Maktabun mas Nah Disitu ada Karena apa Karena Meja adalah Tempat Menulis Nah Ternyata apa Asal usulnya Dari situ mas Maktabun Oh Maktabun Maktabun itu Meja Artinya meja Tempat Menulis Meskipun apa mas Nanti pada prakteknya Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Tidak Semuanya apa Tempat Tempat menulis itu Mesti Mesti meja Betul gak Tempat menulis Tempat menulis ya Ya Gitu ya Ya Baik ya Sekarang Biar tambah lancar Mari kita Taseh bersama-sama Kataba Ya Lengkap Sama artinya ya Ya Wahid Isnaen Salasah Kataba Telah menulis Yaktubu Sedang atau akan menulis Katban Tulisan Katibun Yang menulis Maktubun Yang ditulis Uktub Tulislah Lataktub Jangan menulis Maktabun Tempat Waktu menulis Tempat menulis Maktabun Tulisan Miktabun Alat Menulis Ya Nah kalau Apa namanya Kita mau Minta tolong sama teman Menulis Bagaimana mas Ngomongnya Uktub Ya Contohnya Maksudnya apa Ustadz bilang gini Maksudnya Uktub Uktub Ala Saburoh Maksudnya Uktub Ala Saburoh Apa Tulislah Di atas Papan Papan tulis Maksudnya Yang Diminta Maksudnya Ustadz Untuk menulis Di papan tulis Maksudnya Uktub Ala Saburoh Tulislah Di atas Papan tulis Taip Anakku sekalian Rahimani Warahimakumullah Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan Dari tasripan Fi'il Kataba Ya Yang artinya Apa tadi mas Telah Menulis Kataba Yaktubu Ya Baik Bel madinya Kataba Bel mudurnya Apa yak Yaktubu Artinya Telah Menulis Baik Anakku sekalian Rahimani Warahimakumullah Seperti biasa Akan kita lanjutkan Dengan Soal latihan Ya Ya Soal latihan Ya Harapannya Tujuannya Dengan kita Ya Ada soal latihan ini Semakin kita paham Dari apa Tasripan Fil yang tadi Sudah kita pelajari Ya ini Tasri FPL Apa tadi mas Kataba Telah Menulis Baik Ya Seperti biasa Latihannya Akan kita bagi Menjadi Tiga Tiga bagian ya Ya Masih ingat ya mas ya Bagian yang pertama Ya Tarjimu Tarjimu Ilalu Wotil Indonesia Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Ini bagian yang pertama Jadi nanti Antum Diminta Untuk Menerjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Ya Ya Kemudian latihan yang kedua Tarjimu Ilalu Wotil Arobiyah Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Nanti antum Diminta Untuk Menerjemahkan Dalam Bahasa Bahasa Arab Kemudian yang ketiga Latihannya adalah Sebutkan Namanya Ini sebagai Apa Ya Terima kasih.